Kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Ketika Kaisar Perang 8 Karma melihat bahwa Ye Chen Feng telah sadar kembali, dia bertanya dengan suara yang dalam, mengungkapkan ekspresi bersyukur. Terima kasih atas kesempatannya, senior. Ye Chen Feng membuka matanya dan menyadari bahwa jiwanya telah kembali ke tubuhnya. Dia muncul di sebuah istana kuno yang diukir dengan sejumlah besar rune. Setelah ditempa oleh api jiwa Kaisar Perang 8 Pembunuhan, jiwanya menjadi sangat murni. Kekuatan jiwa dari binatang jiwanya, Raja Naga Darah, telah menjadi lebih murni dan lebih kuat. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Semua ini karena kerja kerasmu. Aku tahu betul sakitnya jiwa seseorang. Fakta bahwa kamu mampu menahannya menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang sangat kuat. Baiklah, sekarang setelah kamu lulus semua ujianku, kamu adalah penerus warisanku. Namun, sebelum kamu mewarisi dua warisan besarku, kamu harus bersumpah untuk melakukan satu hal untukku. Delapan membunuh Kaisar Perang memandang Ye Chen Feng dengan tatapan membara dan berkata dengan nada serius. Senior, tolong bicara, kata Ye Chen Feng. Balaskan aku. Ketika dia mengatakan kata, balas dendam, emosi Kaisar Perang 8 Pembunuhan jelas tidak stabil. Jelas, ini adalah kenangan yang tidak bisa dia hapus. Boleh aku tahu siapa musuh senior? Ye Chen Feng menebak bahwa kebencian Kaisar Perang 8 Pembunuhan tidak sederhana dan bertanya. Musuh saya adalah satu-satunya murid yang pernah saya ambil sepanjang hidup saya. Dia juga kesalahan terbesar yang pernah saya buat sepanjang hidup saya. Saya mencurahkan semua upaya saya padanya, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan menghianati saya pada akhirnya untuk seorang wanita. Dia menghancurkan kekuatan hidup saya dan mengambil segalanya dari saya. Saat dia berbicara, emosi Kaisar Perang 8 Pembunuhan menjadi semakin tidak stabil. Aura pembunuh yang membuat Ye Chen Feng merasa takut dipancarkan dari tubuhnya. Senior, muridmu seharusnya menjadi ahli Kaisar sekarang, kan? Ye Chen Feng bertanya dengan suara rendah. Iya, jika dia masih hidup, kekuatannya setidaknya akan melampaui milikku. Dia akan menjadi Kaisar Binatang Tempur kelas 4. Kaisar Perang 8 Pembunuhan menarik nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuhnya yang melonjak. Dia mencoba menenangkan dirinya dan berkata, identitasnya saat ini seharusnya adalah orang nomor satu di benua Singluo, tuan kota dari kota surgawi Singluo. Namanya adalah Satianya. Bagaimana, apakah kamu berani membalaskan dendamku? Kaisar 8 Perang Pembantaian bertanya ketika dia melihat ekspresi Ye Chen Feng yang tidak pasti. Senior, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Aku pasti akan membunuhnya sendiri dan berkorban untuk semangat kepahlawananmu. Ye Chen Feng tahu betul betapa sulitnya membalas dendam, tapi dia paling membenci pengkhianat. Selanjutnya, Ye Chen Feng tidak pernah takut akan kesulitan. Dia setuju tanpa ragu, dan bersumpah di depan semua orang. Bagus, sangat bagus. Meskipun perbedaan kekuatan antara kalian berdua sangat besar, kamu memiliki sesuatu yang tidak dia miliki. Itu adalah keyakinan yang pantang menyerah dan hati yang kuat untuk berkultivasi. Saya percaya bahwa suatu hari, kamu akan membalas dendam saya. Ketika saat itu tiba, Anda akan menjadi penguasa Singluo Sky City. Mendengar Ye Chen Feng bersumpah pada Dao Surgawi di depan semua orang, Kaisar Perang Pembantaian 8 mengungkapkan ekspresi bersyukur. Junior, beri tahu aku namamu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid terakhirku, Kaisar Pertempuran Pembantaian 8. Junior Ye Chen Feng menyapa guru. Ye Chen Feng berlutut di tanah dan membungkut tiga kali dan sembilan kali kepada Kaisar Perang Pembantaian 8. Bagus-bagus-bagus. Penampilan Ye Chen Feng jauh lebih luar biasa dari yang diharapkan Kaisar Perang Pembantaian 8. Itu adalah keberuntungan Kaisar Perang Pembantaian 8 untuk dapat menerimanya sebagai murid. Sekarang, saya akan menyampaikan kepada Anda dua warisan besar yang paling saya banggakan dalam hidup saya, delapan seni pembantaian dan empat gaya pembantaian. Delapan Kaisar Perang Pembantaian memberi isyarat kepada Ye Chen Feng untuk berdiri dan berkata. Di antara mereka, delapan seni pembantaian adalah kesempatan terbesar dalam hidupku. Itu bukan keterampilan jiwa, tetapi teknik rahasia kuno. Aku menemukannya di reruntuhan kuno, dan itu juga alasan gelarku. Seni pembantaian 8 memiliki total delapan level. Setiap kali Anda mengolah satu level, Anda akan dapat memadatkan halo pembantaian, yang akan menggandakan kekuatan serangan Anda. Di akhir kultivasi, Anda akan dapat memadatkan delapan slater halos, yang akan meningkatkan kekuatan seranganmu sebanyak delapan kali. Namun, delapan seni pembantaian dilahirkan untuk disembeli. Anda tidak akan berhasil mengolahnya melalui kultivasi murni. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengembangkan seni pembantaian 8, Anda harus membunuh terus-menerus dan menggunakan aura kematian untuk mengolah. Delapan pembantaian perang Kaisar menjelaskan secara rincin. Gunakan aura kematian untuk mengolah seni delapan pembantaian. Ye Chen Feng bukanlah orang yang haus darah. Setelah mempelajari metode kultivasi seni pembantaian 8, dia tidak bisa menahan cemberut. Kenapa? Menurutmu metode kultivasi ini sangat sulit. Kaisar delapan perang pembantaian bertanya ketika dia melihat Ye Chen Feng mengerutkan kening. Terhadap mereka yang pantas dibunuh, aku, muridmu, secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, jika kamu ingin aku haus darah, aku tidak bisa melakukannya. Ye Chen Feng menghela nafas dalam-dalam. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ada tempat di mana kamu bisa mengolah seni delapan pembantaian sesuka hatimu. Kata Kaisar Perang Pembantaian 8. Di mana tempat ini? Alis Ye Chen Feng bergedut saat dia bertanya. Lautan Cautik, Kota Pembantaian. Delapan Kaisar Perang Pembantaian berkata, tempat itu adalah surga untuk pembantaian. Bahkan jika Anda tidak membunuh di sana, aura kematian di udara akan memungkinkan Anda untuk mengolah seni delapan pembantaian sesuka hati Anda. Namun, Kota Pembantaian adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan jika kamu tidak ingin membunuh, akan ada orang yang ingin membunuhmu. Kata Kaisar Perang Pembantaian 8. Tuan, bagaimana Kota Pembantaian ini terbentuk? Mo Yuan juga menyebutkan Kota Pembantaian kepada Ye Chen Feng. Sekarang Kaisar Perang Pembantaian 8 mengungkitnya lagi, Ye Chen Feng sedikit tertarik. Kota Pembantaian ini diturunkan dari Saman Kuno. Di bawah kota, ada reruntuhan kuno. Ada juga dua tempat misterius di kota, Menara Pembantaian dan Anulus Diok Sembilan Naga. Anulus Diok Sembilan Naga adalah dibentuk oleh tablet Dao. Jika kamu bisa berlatih di sana selama setahun tanpa mati, kamu akan mengalami transformasi total. Itu sebabnya ada begitu banyak orang jenius dari benua bintang Luo yang pergi ke sana untuk berlatih meskipun tempat itu sangat berbahaya. Baiklah, kita akan berbicara tentang Kota Pembantaian ketika kita punya waktu. Sekarang, aku akan memberimu Warisan Besar Kedua. Warisan Besar Kedua didasarkan pada delapan seni pembantaian. Itu adalah keterampilan surgawi tingkat tertinggi, empat gaya pembantaian. Keempat gaya dibagi menjadi Star Slushing, Demon Slying, Remnant Blood, dan Eternal Knight. Kekuatan serangan Eternal Knight sebanding dengan Dao skill tingkat rendah. Jika kamu bisa menguasainya, itu akan sangat meningkatkan kekuatan seranganmu. Delapan Pembantaian Perang Kaisar terus menjelaskan secara rincin. Sekarang, duduklah dengan menyilangkan kaki. Saya akan mengajarkan metode kultivasi gaya delapan pembantaian kepada Anda. Hafalkan dengan baik. Ya Tuan. Meskipun Ye Chen Feng telah menguasai keterampilan Dao, itu terlalu misterius dan membutuhkan kekuatan Dao untuk diaktifkan. Itu tidak cocok untuk Ye Chen Feng. Namun, keterampilan surgawi tingkat tertinggi tidak memiliki batasan seperti itu. Dengan otak pemakan dewa, ingatan Ye Chen Feng lebih baik daripada orang biasa. Delapan Kaisar Perang Pembantaian hanya perlu melafalkan metode kultivasi dari gaya delapan pembantaian dan gaya delapan pembantaian satu kali, dan Ye Chen Feng telah sepenuhnya menghafalnya. Ini membuat Kaisar Perang Pembantaian delapan terkejut. Chen Feng, bakat dan persepsimu adalah yang tertinggi yang pernah aku lihat dalam hidupku. Merupakan keberuntungan terbesarku untuk dapat menerimamu sebagai muridku sebelum aku mati. Delapan Kaisar Perang Pembantaian tidak pelit dengan pujiannya. Tuan, kamu terlalu baik. Aku hanya beruntung. Ye Chen Feng tahu bahwa dia memiliki persepsi yang mengerikan karena otak pemakan dewa. Tanpa otak pemakan dewa, dia tidak akan berada di tempatnya hari ini. Kamu tidak harus rendah hati. Aku sangat berharap kamu bisa terbang ke langit dan membawa warisanku ke tempat yang lebih tinggi. Kata Kaisar Perang Pembantaian delapan. Jangan khawatir, Tuan. Saya tidak akan mempermalukan Anda. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku percaya padamu. Baiklah, sekarang aku akan menggabungkan deatki yang tersisa di gua ini ke dalam tubuhmu. Ini akan membantumu mengembangkan gaya delapan pembantaian ke tingkat pertama dan menyingkat halor roh kematian tingkat pertama. Setelah itu, saya akan memberi Anda kesempatan lain. Kata Kaisar Perang Pembantaian delapan. Ya Tuan. 242. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng lupa tentang ruang dan waktu. Dengan bantuan Kaisar Pertempuran delapan pembantaian, dia mencurahkan seluruh energinya untuk mengembangkan seni asura delapan pembantaian. Sekitar sebulan kemudian, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Itu membentuk halo pembunuhan berbentuk pelangi di belakangnya. Fiu, aku akhirnya bergabung dengan ki kematian yang tersisa di dalam gua dan mengembangkan seni asura delapan pembantaian ke tingkat pertama. Merasakan efek halo pembantaian pada kekuatan serangannya, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Setelah berhasil mengembangkan seni delapan se-asura, dia mendapatkan kartu truf lainnya. Mengembangkan seni asura delapan pembantaian ke tingkat pertama dalam sebulan, bakat muridku benar-benar luar biasa. Saat itu, dia harus menghabiskan satu tahun penuh sebelum dia bisa mengembangkan seni asura delapan setan ke lapisan pertama. Namun, Ye Chen Feng berhasil mempersingkat waktunya menjadi satu bulan. Raja Perang Delapan Setan Kagum. Setelah berhasil mengembangkan seni delapan se-asura, Ye Chen Feng mulai mengembangkan empat gaya pembantaian dan menggabungkan empat gaya pembantaian ke dalam seni pedangnya. Sekitar setengah bulan kemudian, Ye Chen Feng, yang lupa makan dan tidur, telah memahami dasar-dasar empat gaya pembantaian. Namun, kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk mengeksekusi malam abadi terlalu kuat. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, sulit baginya untuk mengeksekusinya. Melihat segala sesuatu dihadapannya, Kaisar Pertempuran Delapan Pembantaian sudah mati rasa. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng hanya menggunakan setengah bulan untuk menguasai empat gaya pembantaian yang telah dia ciptakan dengan susah payah selama seratus tahun. Apalagi selama proses kultivasi, dia tidak meminta bimbingan apapun darinya. Sepertinya dia benar-benar memiliki kesempatan untuk menembus belenggu benua douhun dan naik ke surga domain ilusi. Berpikir bahwa warisannya mungkin bersinar di domain surga, Kaisar Pertempuran Delapan Pembantaian mau tidak mau merasa bersemangat. Cheng Feng, dari mana asalmu? Dari kekuatan besar apa kamu berasal? Kaisar Pertempuran Delapan Pembantaian awalnya tidak ingin bertanya tentang identitas Ye Chen Feng, tetapi setelah melihat bakatnya yang luar biasa, dia mau tidak mau bertanya. Aku dari kerajaan Zijin wilayah Salju Utara. Aku tidak punya sekte apapun. Ye Chen Feng tidak menyembunyikan identitasnya dan terus terang berkata. Apa? Kamu berasal dari negara Fana? Setelah mengetahui identitas Ye Chen Feng, hati Delapan Pembantaian Perang Kaisar berada dalam kekacauan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kerajaan Fana, yang seperti semut di matanya, akan menghasilkan monster tak tertandingi seperti Ye Chen Feng. Dia menduga Ye Chen Feng pasti menyembunyikan rahasia besar. Momomomong, Cheng Feng, apakah kamu seorang kultifator ganda? Selain itu, Anda telah memolah alam pemurnian tubuh ke tingkat yang sangat tinggi. Kaisar Delapan Perang Pembantaian bertanya ketika dia merasa bahwa tubuh Ye Chen Feng dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Ya, saya sudah mulai memurnikan sum-sum saya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Tahap pemurnian sum-sum. Saya tidak berharap Anda memiliki teknik pemurnian tubuh yang begitu mendalam. Kaisar Perang Delapan karma tahu betapa sulitnya memperbaiki tubuh seseorang. Tanpa keberuntungan dan ketekunan yang besar, mustahil untuk memurnikan tubuh seseorang ke alam penyempurnaan sum-sum. Cheng Feng, kebetulan aku punya formula pil kuno yang cocok untukmu untuk menghaluskan tubuhmu. Saat dia berbicara, cincin alam semesta emas gelap muncul di jari Kaisar Perang Pembantaian Delapan. Sepotong kertas kraf yang menguning melayang keluar dari ring. Pil pembersih sum-sum, pil jiwa tingkat surga. Ini membutuhkan inti binatang surgawi tingkat 4, buah pembunuh setan, lubang persik darah berusia seribu tahun, rumput jiwa sanguin, dan esensi hati laut untuk disempurnakan. Melihat ukiran jiwa di kertas kraf, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Pil pembersih sum-sum ini adalah yang paling dia butuhkan saat ini. Cheng Feng, jangan terlalu senang. Meskipun pil pembersih sum-sum ini berguna untukmu, memperbaikinya tidaklah mudah. Apa yang bisa kuberikan padamu hanyalah sea heart essence dan demon slaying fruit. Kamu harus menemukan level 4 inti binatang buah surgawi, lubang persik darah berusia seribu tahun, dan rumput jiwa sanguinis. Jika Anda tidak dapat menemukannya, Anda dapat pergi ke kota pembantaian untuk mencoba keberuntungan Anda. Ada menara pembantaian di kota pembantaian. Anda dapat menggunakan poin pembantaian untuk ditukar dengan harta. Mungkin Anda dapat mengumpulkan bahan untuk menyempurnakan pil pembersih sum-sum, kata kaisar perang pembantaian 8. Iya, ketika waktunya tepat, aku akan melakukan perjalanan ke Slater City. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Selain formula untuk pil pembersih sum-sum, 1,5 jin esensi hati laut, dan buah pembunuh iblis, aku hanya bisa memberimu 10 senjata duniawi tingkat tinggi, 30 senjata duniawi tingkat tinggi, 10 kristal hati iblis, 100 tulang kristal iblis, cincin semesta ini, batu teleportasi, dan setetes darah Tian Hun. Adapun harta lainnya, aku telah menghabiskan ribuan tahun menyempurnakan jalan kehendak. Mengatakan ini, cincin yin dan yang di tangan kaisar perang 8 pembantaian menyala lagi. Setetes darah jiwa surgawi disegel dalam tulang kristal iblis dan cincin yin dan yang yang berharga melayang ke arah Ye Chen Feng. Tuan, dari mana Anda mendapatkan darah jiwa surgawi? Ye Chen Feng tahu nilai darah jiwa surgawi. Jika dia tidak mendapatkan setetes darah jiwa surgawi itu, Ye Chen Feng merasa bahwa bahkan jika dia telah bergabung dengan api kehendak di jalan kehendak, akan sangat sulit bagi naga darah untuk menyelesaikan evolusi keduanya. Darah jiwa surgawi ini sama dengan teknik asura 8 pembantaian. Aku mendapatkannya dari reruntuhan kuno di Singluo Sky City. Reruntuhan kuno berada di ujung jalan bencana guntur yang paling misterius di kota langit Singluo. Jika kamu ingin masuk, kamu harus lulus ujian jalan bencana guntur terlebih dahulu. Namun, jalan petir guntur adalah rahasia terbesar Singluo Sky City. Sangat sulit bagi orang biasa untuk masuk. Oleh karena itu, sebelum Anda memiliki kekuatan untuk melawan satianya, cobalah untuk tidak pergi ke Singluo Sky City untuk menghindari kecelakaan. Titik petik 2 Kaisar Perang Pembantaian 8 dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Kota langit Singluo, jalan bencana guntur. Ye Chen Feng mengukir ini di benaknya. Baiklah, Cheng Feng, aku tidak punya banyak waktu lagi. Sebelum aku berubah menjadi abu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. 8 Kaisar Perang Pembantaian menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, yang telah mengejutkannya berkali-kali, dan berkata dengan suara rendah, panggil binatang spiritualmu. Ya Tuan. Ye Chen Feng sudah merasakan bahwa jiwa Kaisar 8 Perang Pembantaian sangat lemah. Karena itu, dia menganggup dan memanggil Raja Naga Darah. Darah Jiwa Surgawi, gabung. 8 Kaisar Perang Pembantaian menyaksikan saat Raja Naga Darah Ye Chen Feng berevolusi untuk kedua kalinya dan menggabungkan setetes darah jiwa surgawi yang berharga ke dalam tubuh besar Raja Naga Darah. Segera setelah itu, kekuatan jiwa yang mengejutkan dipancarkan dari tubuh Raja Naga Darah. Ceng Feng, sebelum aku mati, aku akan menggunakan setetes darah jiwa surgawi ini dan sisa jiwaku untuk membantumu mengubah binatang spiritualmu dan meningkatkan potensimu. Anda tidak boleh gagal memenuhi harapan saya. Ketika Raja Naga Darah bergabung dengan darah jiwa surgawi, Kaisar Perang Pembantaian 8 mulai membakar jiwanya yang tersisa dan menatap Ye Chen Feng dengan enggan. Tuan, aku bersumpah demi surga bahwa aku akan membantumu membunuh musuhmu dan membuatnya bertobat kepadamu di neraka. Ye Chen Feng memandangi delapan Kaisar Perang Pembantaian yang belum lama dia kenal tetapi telah memberinya kesempatan yang begitu besar dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Sisa api jiwa, gabung. Melihat bahwa kesedihan Ye Chen Feng tidak palsu, Kaisar Perang Pembantaian 8 merasa lega. Dia meraung dan menggabungkan semua api jiwa yang tersisa ke dalam tubuh Raja Naga Darah tanpa syarat. Aduh! Raungan menyakitkan datang dari mulut Raja Naga Darah. Setelah bergabung dengan sisa jiwa Kaisar Perang Pembantaian 8 dan Darah Jiwa Surgawi, Raja Naga Darah mulai bermutasi. Api jiwa yang membakar menelan tubuhnya yang besar. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar di jiwa Ye Chen Feng. Namun, pikiran Ye Chen Feng tegas. Dia mengertakkan gigi dan bertahan dengan getir. Berkepala dua, Raja Naga Darah telah menumbuhkan kepala naga kedua. Sekitar dua jam kemudian, Ye Chen Feng terkejut saat mengetahui bahwa Raja Naga Darah yang tubuhnya telah tumbuh hingga 3000 meter telah menumbuhkan kepala naga ganas kedua. Tuan, terima kasih atas bantuanmu. 243 Tuan sudah pergi. Kamu harus pergi bersamaku. Ketika Kaisar Pertempuran 8 Pembantaian dimusnahkan, roh perkebunan muncul di istana kuno. Suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan kengganan. Itu membawa Ye Chen Feng kembali ke istana terakhir. Cheng Feng Mun Raimen, yang baru saja menerobos, melihat Ye Chen Feng, yang sudah lama tidak diatemui, muncul dengan roh perkebunan. Dia segera berdiri dan berteriak kegirangan. Meskipun Yue Nichang telah berhenti di istana luar gua, dia telah menerima perlakuan khusus dari roh perkebunan karena Ye Chen Feng. Tidak hanya dia telah menembus ke peringkat keempat dari alam leluhur binatang mendalam, tetapi dia juga telah mencapai lingkaran besar dari alam penempaan tulang. Kekuatan fisiknya telah mencapai kekuatan Ye Chen Feng, mencapai 500 ribu jin. Nichang, kamu telah menembus ke peringkat keempat dari alam leluhur binatang mendalam dan mencapai penguasaan besar dari alam penempaan tulang. Merasakan ranah Yue Nichang saat ini, Ye Chen Feng samar-samar tersenyum. Dia bahagia untuknya. Iya. Itu semua berkat bantuan roh senior istet sehingga saya dapat menerobos begitu cepat dan mencapai penguasaan besar dari alam penempaan tulang. Yue Nichang dengan lembut menatap Ye Chen Feng. Benar, Cheng Feng, apakah kamu mendapatkan warisan dari tuan gua ini? Yue Nichang bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, Ye Chen Feng mengangguk. Ini adalah untuk Anda. Ye Chen Feng mengeluarkan dua pedang panjang artefak bumi kelas atas dengan kata-kata kayu dingin dan air musim gugur terukir di gagangnya ke Yue Nichang. Artefak bumi kelas atas merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam pedang kayu dingin dan air musim gugur, Yue Nichang mengangkat alisnya. Dia terkejut dan tidak tahan berpisah dengan mereka. Sekarang tuan telah pergi, gua ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Aku akan mengirimmu keluar. Roh perkebunan memandang Ye Chen Feng dan Yue Nichang. Setelah mengatakan itu, sejumlah besar kekuatan teleportasi muncul di atas kepala Ye Chen Feng dan pemuda itu. Itu melilit tubuh mereka dan memindahkan mereka keluar dari gua bawa air. Energi teleportasi, bahwa Ye Chen Feng benar-benar tidak mati. Di luar tempat tinggal bawa air, Raja Iblis Hitam dan Iblis Hitam telah kehilangan semua harapan setelah menunggu dengan getir selama hampir setahun. Namun, Xing Yun dan solitari Tian Xing juga menyalakan jimat komunikasi mereka, menyampaikan kembali berita kematian Ye Chen Feng kepada mereka. Tapi tiba-tiba, mereka merasakan kekuatan teleportasi yang datang dari pintu masuk gua bawa air, yang membuat mereka sangat gembira. Mereka sedang menunggu Ye Chen Feng muncul sehingga mereka bisa memberikan pukulan fatal padanya. Oh tidak, ada bahaya. Saat Ye Chen Feng dan Xia Xiaoluo diteleportasi keluar dari gua bawah laut, indra tajamnya segera mendeteksi bahaya. Dia bereaksi dengan cepat, memeluk tubuh lembut Yuanichang ke dalam pelukannya, memanggil sayap Raja Wali Emas dan mengelak dengan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Serangkaian ledakan memekatkan telinga terdengar. Tempat di mana Ye Chen Feng dan Xia Xiaoluo baru saja berteleportasi diserang oleh Raja Iblis Hitam, Raja Iblis Hitam, Xing Yun, dan Tian Xing Solitaire. Itu segera terdistorsi, dan ledakan kuat menyebabkan air laut bergolak dengan keras. Raja Iblis Hitam, Penyu Hitam, kamu benar-benar tidak pergi. Ye Chen Feng sudah menduga bahwa Black Demon King dan Black Turtle tidak akan menyerah. Kemungkinan besar mereka menjaga tempat tinggal bawa air, menunggunya. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang padat. Kamu telah mendapatkan semua yang seharusnya menjadi milik Raja ini. Raja ini secara alami harus mengambilnya kembali. Penyu Hitam membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan suara yang sangat menusuk. Haha, Black Turtle King, aku harus mengatakan bahwa kenaifanmu agak lucu. Apa menurutmu warisan manusia kita akan diturunkan kebajingan sepertimu? Ye Chen Feng tertawa keras dan mengejek. Kamu mencari kematian. Ketika Raja Penyu Hitam yang bangga mendengar Ye Chen Feng menghinanya di depan umum, dia sangat marah. Tubuh besarnya bergerak cepat dan meluncurkan serangan sengit ke arah Ye Chen Feng. Ketika Raja Penyu Hitam menyerang, Setan Hitam juga memanggil formasi pembunuh setan dan menyerang bersama dengan Xing Yun dan Tian Xing Solitaire. Mereka ingin membunuh Ye Chen Feng dan mengambil kesempatan besarnya. Ni Chang, serang bersama, gunakan jimat jarum emas bayangan untuk menyerang Raja Penyu Hitam. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng tidak seperti dulu, dan dia bisa bertarung melawan Master Sekte Binatang Mistik tingkat 6 tanpa menggunakan teknik roh kehidupan, jarak antara Sekte Binatang Mistik dan Raja Binatang Buas terbalik sangat besar. Raja Penyu Hitam juga memiliki tubuh monster-monster. Bahkan jika Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya, dia masih bukan tandingannya. Ketika Raja Penyu Hitam mendekat, Ye Chen Feng dan Yueni Chang masing-masing meledakan dua jimat jarum emas bayangan, menyerang jiwa Raja Penyu Hitam yang relatif lemah. Mengaum. Ketika jiwanya diserang, Black Turtle King segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan kecepatan serangannya sangat terpengaruh. Ketika jiwa Raja Penyu Hitam diserang oleh jimat jarum emas bayangan, Ye Chen Feng tidak ragu untuk memanggil binatang spiritualnya. Aura naga yang kuat keluar dari tubuhnya. Sosok Ye Chen Feng muncul dari naga darah sepanjang 3000 meter, mendesis di dasar laut. Apa? Naga berkepala dua. Melihat Raja Naga Darah Berkepala Dua muncul di belakang Ye Chen Feng, Setan Hitam, Xing Yun, dan Tian Xing soliter terkejut, dan jiwa mereka bergetar. Mereka tidak bisa membayangkan kesempatan seperti apa yang diperoleh Ye Chen Feng di Undersia Kev Abode untuk mengubah binatang spiritualnya sejauh ini. Jika mereka tahu bahwa binatang spiritual Ye Chen Feng telah menyelesaikan evolusi kedua ketika dia hanya dewa binatang surgawi tingkat 6, mereka mungkin segera kehilangan keberanian untuk melawan Ye Chen Feng. Ni Chang, terus serang Black Turtle King dengan Sado Golden Needle Talisman. Aku akan membunuh Black Demon. Dibandingkan dengan Black Turtle King, Black Demon jauh lebih tidak berbahaya. Ye Chen Feng percaya bahwa dengan kekuatan dan kartu trufnya saat ini, dia sepenuhnya mampu membunuhnya. Oke. Yue Ni Chang, yang jiwanya juga gemetar, menganggup dan terus menyalakan jimat jarum emas bayangan untuk menyerang jiwa Raja Penyu Hitam sehingga tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menyerang Ye Chen Feng. Seni Delapan Sa Asura Setelah bergabung dengan kekuatan Raja Naga Darah Berkepala Dua, Ye Chen Feng telah mencapai alam Grandmaster Binatang Surgawi tingkat 6. Halo pembunuhan muncul di belakangnya, menggandakan kekuatan serangannya. Kekuatan 600 ribu pon benar-benar meletus di tubuhnya. Untuk membunuh setan hitam sesegera mungkin, Ye Chen Feng terus-menerus mengekspos kartu trufnya dan meningkatkan kekuatan serangannya hingga batasnya. Tebasan Bintang Ye Chen Feng meraum dan mengintegrasikan momentum pedang sempurna ke dalam pedang surgawi kesalahan raksasa. Dengan tikaman, cahaya pedang seperti bintang memotong laut dan menusuk iblis hitam dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Array Pembunuh Iblis, Pertahankan. Merasakan kekuatan pedang Ye Chen Feng, ekspresi Black Demon sangat berubah. Dia dengan cepat menyerang Array Pembunuh Iblis dan memblokir di depannya untuk melawan tebasan Bintang Ye Chen Feng. Gemuruh. Star Slash menghancurkan cahaya iblis yang dipantulkan oleh Demon Killing Array. Ketika menusuk permukaan Array Pembunuh Iblis, itu segera melonjak dengan kekuatan ledakan yang mengerikan. Kekuatan getar yang kuat melewati Array Pembunuh Iblis dan terus-menerus ditransmisikan ke tubuh iblis hitam, melukai meridiannya. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Membalikan Array Pembunuh Iblis. Setelah secara pribadi mengalami kekuatan serangan Ye Chen Feng yang mencengangkan, setan hitam ketakutan. Dia dengan cepat memuntahkan beberapa suap esensi darah dan mengintegrasikannya ke dalam Array Pembunuh Iblis. Dia dengan paksa membalikan Array Pembunuh Iblis terbalik dan segera melepaskan kekuatan iblis yang menghancurkan bumi yang membombardir Ye Chen Feng dari jarak dekat, ingin menghancurkan tubuhnya. Suara mendesing. Di bawah serangan reverse demon killing Array, Ye Chen Feng dengan keras mengepakkan sayap Golden Rock miliknya. Kekuatan fisiknya yang kuat menghancurkan lapisan air laut dan menghindari serangan balik Array Pembunuh Iblis, muncul di atas kepala Iblis Hitam. Iblis Hitam, sudah berakhir. Sebelum Raja Kura-Kura Hitam, Nebula, dan Tian Xing kesepian dapat menyerang, Ye Chen Feng menggabungkan lingkaran pembantaian seni Asura delapan pembantaian, naga darah binatang jiwanya, aura pedangnya yang sempurna, dan kekuatan 600 ribu kilogramnya ke dalam Titanic Vault Pedang Surgawi, menciptakan kekuatan penghancur. Malam Abadi Ye Chen Feng meraung dan dengan paksa menggunakan gerakan paling menakutkan dari empat gaya pembantaian. Dengan tusukan pedang, cahaya pedang Eternal Night yang menakutkan menghilangkan semua kecemerlangan di sekitarnya. Cahaya pedang merobek ruang dan menghancurkan segalanya di malam yang gelap. Itu terbang dengan cepat Pertahanan penuh arai pembunuh iblis ditembus oleh cahaya pedang malam abadi. Di bawah tatapan ngeri Black Demon, kepalanya meledak. 244 Manusia rendahan, raja ini pasti akan menghancurkan kalian semua. Setan hitam dibunuh oleh pedang Ye Chen Feng, dan jenazahnya serta formasi pembunuh setan diambil oleh Ye Chen Feng. Kiwa Black Demon berulang kali diserang oleh Shadow Golden Needle Talisman. Raja kura-kura hitam sangat marah, dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Raung Gelombang suara yang kuat dilepaskan dari mulut berdarah Black Tortoise King. Itu seperti sungai yang panjang, dan melonjak menuju Yue Ni Chang, yang terus-menerus mengendalikan jimat jarum emas bayangan untuk menyerang. Jimat Diok Dingin 100 Kristal Diserang oleh gelombang suara Black Tortoise King, Yue Ni Chang segera meledakkan 300 Kristal Cold Jade Talismans, membentuk tiga lapisan penghalang cahaya diok dingin di sekitar tubuhnya untuk menahan raungan marah Black Tortoise King. Terbesar Diserang oleh raungan yang menakutkan, 300 Kristal Cold Jade Talisman segera dipenuhi dengan retakan. Gelombang suara yang kuat itu seperti air mendidih, mendidih di permukaan penghalang cahaya batu giok yang dingin. Pergi ke neraka. Raja Kura-Kura Hitam berteriak, petir ungu tak berujung dilepaskan dari mulutnya. Itu menghancurkan air laut yang kacau dan dengan ganas membombardir Moon Raimen, yang wajahnya menjadi pucat. Ni Chang Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa Yue Ni Chang dalam bahaya, sayap Raja Wali Emas di punggungnya mengepak dengan keras, ingin menyelamatkannya dengan segenap kekuatannya. Tetapi pada saat ini, Xing Yun dan Gu Tian Xing bergerak, menggunakan keterampilan jiwa yang kuat untuk membombardir Ye Chen Feng. Keduanya sama-sama mendapatkan kesempatan besar di gua bawah laut. Kekuatan Xing Yun menerobos ke alam leluhur binatang mistik peringkat 5, dan Gu Tian Xing terus menembus dua peringkat, mencapai alam leluhur binatang mistik peringkat 5. Diserang oleh keterampilan jiwa keduanya, kecepatan penyelamatan Ye Chen Feng sangat terpengaruh. Dia hanya bisa menyaksikan Raja Kura-Kura Hitam meludahkan petir spiritual polaritas ungu menghancurkan penghalang cahaya giok dingin dan membombardir tubuh Yue Ni Chang. Pada saat kritis ini, Yue Ni Chang merangsang potensi tubuhnya, dan Ice Fox ekor 3 muncul di tubuhnya. Dia meraung ke arah langit, dan 500 ribu jin kekuatan dan kisetan bergulir keluar dari tubuhnya. Tarian langit! Teriak Yue Ni Chang. Rolling demoniki dan kekuatan fisiknya yang kuat disalurkan ke Frostwood Sword dan Autumn Water Sword, meningkatkan kekuatan serangan dari dua ekstrim Great Earthly Weapons hingga batas maksimal. Kemudian, mereka pergi menemui guntur spiritual ungu. Boom-boom-boom. Dua kekuatan dahsyat bertabrakan, meletus dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan dan suara ledakan. Banyak daerah di dasar laut terkena dampak dan runtuh. Pupu. Hundred Crystal Cold jadi talismen Yue Ni Chang hancur oleh dampak yang tersisa, dan dia dikirim terbang oleh energi yang melonjak. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan wajahnya yang menawan pucat tanpa bekas darah. Iya, dia belum mati. Raja Kura-Kura Hitam menemukan bahwa Yue Ni Chang tidak mati setelah diserang oleh guntur spiritual ekstrim ungu miliknya. Dia meraung dan terus menyerangnya, ingin membunuhnya. Minggir. Pada saat ini, Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang kuat, merobek nebula. Serangan Gu Tian Xing telah membuat mereka terbang. Sebelum Raja Kura-Kura Hitam dapat menyerang, dia muncul di samping Yue Ni Chang dan memeluknya. Kalian berdua bisa mati bersama. Raja Kura-Kura Hitam melihat Ye Chen Feng muncul, dan matanya yang bulat dipenuhi dengan niat membunuh. Guntur spiritual ekstrim ungu dan kekuatan iblis bergulir semuanya dimasukkan ke dalam tombak panjang senjata bumi tingkat ekstrim. Seperti naga hitam yang keluar dari guanya, ia menusuk ke arah keduanya. Tombak Black Tortoise King benar-benar terkunci pada mereka, memberi Ye Chen Feng perasaan bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia harus menghadapi serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Tujuh pedang penghakiman, sangat dingin. Aura pedang lengkap menyembur keluar dari tubuhnya, dengan cepat menyimpulkan kekuatan dao dan berubah menjadi cahaya pedang dingin ekstrim. Kekuatan pembunuhan bergulir, kekuatan 600 ribu pon, air roh dingin yang mendalam, dan api roh hijau semuanya dimasukkan ke dalam cahaya pedang dingin ekstrim, tanpa terlihat meningkatkan kekuatan serangannya. Gemuruh. Dua kekuatan yang kuat bentrok bersama, dan itu seperti guntur dari sembilan langit. Kekuatan ledakan yang mengerikan langsung meledak di dasar laut. Aliran energi ganas dan keras langsung menelan Ye Chen Feng dan Gu Tian Xing. Sayap Raja Wali Emas, bertahan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng dengan erat memegang tubuh lembut Yue Nichang di lengannya. Dia mengendalikan sayap Raja Wali Emas untuk membungkus tubuhnya, dengan kuat menahan dampak dari aliran udara yang keras. Tidak seperti dulu, masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara dia dan Raja Kura-Kura Hitam. Sejumlah besar aliran udara yang keras berulang kali menyerang sayap Raja Wali Emas, merusak tubuh Ye Chen Feng. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ketika Raja Kura-Kura Hitam melihat bahwa Ye Chen Feng telah bertahan dari serangan habis-habisannya, dia sekali lagi melepaskan petir spiritual ungu. Itu menembus air laut yang mengamuk dan dengan ganas membombardir tubuh Ye Chen Feng, tidak memberinya kesempatan sedikitpun untuk bernapas. Boneka pedang, bertahan. Guntur spiritual ekstrim ungu yang sangat merusak meledak. Ye Chen Feng segera memanggil boneka pedang untuk memblokir di depannya, menahan serangan guntur spiritual ekstrim ungu. Meskipun boneka pedang mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahan serangan Raja Kura-Kura Hitam, energi dalam tubuhnya dengan cepat habis. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Yue Nichang melihat bahwa Ye Chen Feng terluka parah untuk melindunginya. Hatinya sakit, dan dia dengan cepat menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, menekan luka di tubuhnya, dan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang kalian berdua masih lakukan? Serang mereka dengan seluruh kekuatanmu. Jangan biarkan mereka kabur. Raja Kura-Kura Hitam juga pusing sehubungan dengan pertahanan boneka pedang. Itu dengan kejam memerintahkan Xing Yun dan Gu Tian Xing untuk menyerang Ye Chen Feng bersama. Meskipun Xing Yun dan Gu Tian Xing takut dengan kekuatan serangan Ye Chen Feng, mereka tidak berani melanggar perintah Raja Kura-Kura Hitam. Mereka dengan cepat menyerang Ye Chen Feng. Di dalam nebula, keterampilan jiwa Gu Tian Xing yang kuat dilepaskan. Ye Chen Feng segera memblokir serangan dengan Mun Raimen. Dekiling Halo melepaskan niat membunuh tanpa batas, meningkatkan kekuatan serangan Ye Chen Feng. Pembunuh Iblis Dengan tikaman, kekuatan tak berujung menyembur keluar dari pedang surgawi gerbang Titanic, berubah menjadi pedang pembunuh Iblis. Itu memotong keterampilan jiwa Xing Yun dan Gu Tian Xing dan membombardir mereka. Boom-boom. Pedang pembunuh Iblis meledak di depan mereka. Momentum pedang yang kuat membombardir tubuh mereka dengan ganas, menembus pertahanan fisik mereka dan meledakkan mereka. Ketika Ye Chen Feng melukai Xing Yun dan Gu Tian Xing dengan pedang, Raja Kura-Kura Hitam dalam bentuk pertempuran meletus dengan kekuatan satu juta jin, mengguncang boneka pedang dan mendekati Ye Chen Feng. Cahaya tombak yang menakutkan langsung merobek air laut, seperti naga hitam memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, menusuk lurus ke tubuh Ye Chen Feng. Malam abadi. Merasa tombak Black Tortoise King benar-benar terkunci padanya, Ye Chen Feng segera memblokir Yue Ni Chang di belakangnya. Raja Naga Darah berkepala dua dan lingkaran pembantaian melintas di belakangnya. Momentum pedang yang sempurna dan kekuatan 300 ribu jin semuanya dituangkan ke pedang surgawi gerbang Titanic. Cahaya pedang yang menghilangkan semua kecemerlangan di sekitarnya ditembakkan, membawa kekuatan penghancur yang mengerikan. Itu menghantam lampu tombak Black Tortoise King dengan seluruh kekuatannya, mengaduk ribuan gelombang di dasar laut. Puff Puff! Menghadapi tombak Black Tortoise King secara langsung, kekuatan dahsyat menyerbu tubuh Ye Chen Feng dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Apa? Dia memblokirnya. Raja Kura-kura Hitam menunjukkan sedikit keterkejutan ketika dia melihat Ye Chen Feng terluka dan memblokir serangan tombaknya dengan seluruh kekuatannya. Karena kekuatan tombak barusan sulit untuk diblokir oleh Raja Binatang Penentang Tingkat 1, tetapi Ye Chen Feng, Dewa Binatang Surgawi Tingkat 6, memblokirnya. Untuk pertama kalinya, Raja Kura-kura Hitam merasakan ancaman dari Ye Chen Feng dan memutuskan untuk membunuhnya dengan segala cara. Monster Core, bakar. Raja Kura-kura Hitam meraung dan membakar inti monsternya. Sebuah kekuatan yang membuat Ye Chen Feng dan Gu Tian Xing merasa tercekik keluar dari tubuhnya. Melihat bahwa Raja Kura-kura Hitam habis-habisan, Ye Chen Feng, yang merasakan tekanan, dengan tegas mengeluarkan satu-satunya batu transmisi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Perang Pembantaian 8. Dia menghancurkannya dan memasukkannya ke tangan kecil lembut Yue Ni Chang. Ini. Melihat batu transmisi di tangannya dan merasakan sejumlah besar kekuatan transmisi menutupi tubuhnya dalam sekejap, ekspresi Yue Ni Chang sedikit berubah. Dia dengan cepat menatap Ye Chen Feng. Kembalilah ke pulau Shansing dan tunggu aku. Ye Chen Feng merendahkan suaranya menjadi bisikan dan mengirimkannya ke telinganya. Tidak. Melihat wajah Ye Chen Feng menjadi semakin kabur dan suaranya yang tegas bergema di telinganya, Yue Ni Chang merasa seolah-olah hatinya ditusuk oleh jarum. Itu sangat menyakitkan. Cheng Feng. Yue Ni Chang menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak. Dia takut dia akan dipisahkan dari Ye Chen Feng selamanya. 245. N. Batu teleportasi. Raja Kura-kura hitam yang membakar inti monsternya dan menstimulasi kekuatan terkuatnya melihat Yue Ni Chang diteleportasi oleh batu teleportasi dan wajahnya menjadi sangat jelek. Tanpa Yue Ni Chang, Ye Chen Feng tidak perlu khawatir dan kesulitan membunuhnya akan meningkat pesat. Dia melarikan diri, tinggalkan hidupmu. Raja Kura-kura hitam yang dalam bentuk tempur meraung. Guntur spiritual ungu dilepaskan dari tubuhnya yang kuat, membawa kekuatan penghancur yang mencengangkan dan membombardir Ye Chen Feng. Bunuh instan. Petir spiritual ungu ekstrim berubah menjadi petir dahsyat yang tak ada habisnya. Seluruh tubuh Ye Chen Feng segera berubah menjadi sinar cahaya pedang yang sangat tipis. Seperti bintang terbang, dia menabrak petir ungu yang ganas. Boom-boom-boom. Gelombang kejut yang mengerikan melanda, dan sejumlah besar guntur yang dahsyat langsung terkoyak oleh pedang. Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan serangannya yang luar biasa untuk secara paksa mematahkan serangan guntur spiritual ungu. Pergi ke neraka. Saat Ye Chen Feng merobek guntur spiritual ungu, Raja Kura-kura hitam, yang membakar inti monsternya, muncul di depan Ye Chen Feng. Itu meletus dengan kekuatan hampir 1.300.000 Jin, dan menusuk Ye Chen Feng dengan tombak perak tingkat bumi kelas atas. Tombak Black Tortoise King hampir sempurna dalam hal waktu dan kecepatan, membuat Ye Chen Feng tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Bentuk jiwa binatang. Pada saat kritis, Ye Chen Feng tidak lagi menahan diri dan bergabung dengan binatang spiritualnya, Raja Naga Darah Berkepala 2. Sejumlah besar sisik naga berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya, dan kekuatan jiwanya meroket. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuat. Malam Abadi. Kekuatannya melonjak dengan cepat, dan Ye Chen Feng segera mengintegrasikan halo pembunuhan, kekuatan 600.000 Jin, dan kekuatan pedang yang sempurna dan menyambut serangan itu. Ketika Eternal Night Sword Radiance yang merebut kecemerlangan langit dan bumi bertabrakan dengan tombak menakutkan Raja Penyu Hitam, itu meletus dengan kekuatan destruktif, memicu gelombang udara yang menakutkan di dasar palung samudera. Bada yang tak terkendali langsung menelan Ye Chen Feng. Kekuatan mengerikan terus menghancurkan sisik naga di permukaan tubuhnya, menyerang tubuhnya. Gelombang kejut menyebabkan darah di tubuhnya bergolak hebat. Sejumlah besar darah merembes keluar dari tubuhnya. Jika Ye Chen Feng tidak berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya, yang sangat meningkatkan pertahanan fisiknya, serangan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuh fisiknya dan membunuhnya di tempat. Pada saat kritis, boneka pedang merobek badai energi yang mengamuk dan berdiri di depan Ye Chen Feng yang terluka parah, memblokir serangan badai pemusnahan. Boneka pedang, hancurkan dengan sekuat tenaga. Raja Penyu Mistik yang terbakar terlalu menakutkan. Ye Chen Feng tidak ingin melanjutkan pertempuran. Dia memanggil sayap Raja Wali Emas yang rusak. Di bawah perlindungan boneka pedang, dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke puncak parit. Binatang, bentuk jiwa binatang, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tingkat kaisar? Melihat Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya, Xing Yun dan Gu Tian Xing mengungkapkan ekspresi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Hati mereka bergetar, dan mereka tidak berani menghentikan Ye Chen Feng yang terluka parah, membiarkannya pergi. Sampah? Kalian berdua sampah, tunggu aku membunuh bocah itu, lalu aku akan berurusan dengan kalian berdua. Raja Kura-Kura Hitam, yang juga terluka oleh badai penghancuran, melihat bahwa Xing Yun dan Lone Li Tian Xing tidak berani menghalangi jalan Ye Chen Feng dan membiarkannya melarikan diri. Dia sangat marah, dan dia menatap mereka berdua dengan mata penuh dengan niat membunuh. Vortex Air dan Api Ye Chen Feng, yang mencoba yang terbaik untuk menerobos, melihat Raja Penyu Hitam yang kejam mengejarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia segera mengendalikan Profound Frost Spirit Water dan Green Spirit Fire untuk keluar dari tubuhnya, menyatu satu sama lain, membentuk pusaran air dan api yang menyapu ke arah Black Turtle King. Mengaum, hancurkan untukku. Menghadapi serangan pusaran air dan api, tubuh Black Turtle King yang marah meledak dengan energi iblis yang mengejutkan. Dengan kekuatannya yang kuat, itu menghancurkan pusaran air dan api dan terus mengejar Ye Chen Feng. Garis keturunan Raja Wali Emas, nyalakan. Cedera Ye Chen Feng tidak ringan, dan sayap Raja Wali Emasnya juga rusak, menyebabkan kecepatan terbangnya sangat terpengaruh. Dia tidak punya pilihan selain menyalakan Golden Rock Blutlin yang tipis di tubuhnya untuk meningkatkan kecepatannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika Ye Chen Feng dan boneka pedang terbang di atas parit, darah yang merembes keluar dari tubuhnya menarik binatang iblis yang kuat di parit, menyebabkan mereka berenang ke arahnya. Kidarah, nyalakan. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng tidak peduli. Dia tidak ragu untuk menyalakan semua kidarah di tubuhnya, terus meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Di bawah perlindungan boneka pedang, dia menghancurkan binatang iblis yang mencoba menghentikannya dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Ye Chen Feng diserang oleh demonic beast di dasar parit, dan Black Turtle King juga disergap oleh sejumlah besar demonic beast yang sangat mempengaruhi kecepatannya. Namun, saat mereka semakin jauh dari dasar parit, level binatang iblis di parit jelas menurun. Ye Chen Feng dan boneka pedang berjuang keluar dari pengepungan, dan akhirnya terbang keluar dari parit berbahaya, melakukan perjalanan di laut utara yang luas dan tak terbatas. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Mata Black Turtle King merah dengan niat membunuh karena mengikuti Ye Chen Feng dan Slater Pupet keluar dari parit. Melihat bagaimana mereka melarikan diri, ia meraum dan terus mengejar mereka. Bagaimana cara menyingkirkan pengejaran Raja Penyu Hitam? Kerusakan pada Golden Rock Wings semakin serius. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain mengembalikan sayap Raja Wali Emas ke dalam tubuhnya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memelihara dan memperbaiki kerusakan. Namun, tanpa Golden Rock Wings, kecepatan berenangnya menurun drastis. Raja Penyu Hitam yang buas perlahan menutup jarak di antara mereka dan ini membuatnya cemas. Kamu Chen Feng, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Setelah mendekati jangkauan serangan, Black Turtle King, yang aura iblisnya nakal, tak henti-hentinya melepaskan gelombang suara yang menakutkan untuk menyerang Ye Chen Feng dan memperlambat kecepatannya. Boneka Pedang, pertahankan! Ye Chen Feng, yang terus-menerus diserang oleh gelombang suara, memerintahkan boneka pedang untuk membantunya memblokir serangan sambil mengendalikan air roh beku yang mendalam untuk membekukan air laut. Dia perlahan berenang ke permukaan laut. Bang! Kolom air yang menjulang tinggi meledak di permukaan laut yang bergolak. Ye Chen Feng dan boneka pedang, yang energinya hampir habis, menerobos permukaan laut dan terbang ke udara. Sayap Raja Wali Emas Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengembalikan boneka pedang ke cincin spasial yang ditinggalkan oleh Kaisar Perang Pembantaian VIII. Dia memanggil Golden Rock Wings yang telah pulih sebagian dan dengan cepat terbang Penyu Hitam. Ye Chen Feng memperoleh peluang besar di gua bawah laut, dan kekuatannya meningkat pesat. Raja Penyu Hitam juga memperoleh peluang besar, dan kekuatannya meningkat pesat. Kemampuan terbangnya juga meningkat banyak. Itu mengejar Ye Chen Feng dengan ketat, dan bertekad untuk membunuhnya. HUS! Dua suara yang menusuk telinga terus-menerus ditransmisikan dari gelombang laut yang beriak. Permukaan laut yang luas terbelah oleh Ye Chen Feng dan Raja Penyu Hitam. Waktu berlalu hari demi hari, Ye Chen Feng dan Raja Penyu Hitam berusaha keras untuk terbang dengan kecepatan penuh, dan melintasi lautan yang sangat luas. Ye Chen Feng memiliki air nasib surgawi untuk mengisi kembali energinya, jadi dia tidak lelah sama sekali. Namun, Raja Penyu Hitam agak kelelahan. Bajingan, mengapa Ye Chen Feng begitu ulet? Mungkinkah dia tidak tahu bagaimana merasa lelah? Melihat Ye Chen Feng yang terbang lebih cepat dan lebih cepat ke depan, dan secara bertahap memperlebar jarak di antara mereka, Raja Penyu Hitam sangat marah hingga akar giginya gatal. Itu terus-menerus mengutuk di dalam hatinya. Jika bukan karena godaan fatal dari kesempatan Ye Chen Feng, itu mungkin sudah lama menyerah. Ya, laut ini. Saat mereka terbang, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan bahwa tata letak delapan pulau di kejauhan agak familiar. Di antara mereka, sebuah pulau kecil di tengah memancarkan kekuatan formasi yang samar-samar terlihat. Harta karun sekte hantu surgawi melintas di benaknya. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menemukan harta karun sekte hantu surgawi dalam situasi seperti ini. 246. Hem, dia sudah pergi. Ada yang salah dengan pulau itu. Raja Penyumisterius memperhatikan bahwa Ye Chen Feng telah menghilang ke sebuah pulau kecil di depannya. Dia terkejut dan segera mengejarnya. Pola formasi. Kenapa ada pola formasi di pulau kecil ini? Setelah memasuki pulau tak bernama ini, pemandangan di depan mata Raja Penyumisterius langsung berubah. Sejumlah besar ilusi melintas di depan matanya, membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Adapun Ye Chen Feng, dengan mengandalkan tengkorak, dia dapat dengan mudah menyimpulkan kebenaran dan kepalsuan dari formasi rune. Setelah melewati rune formasi, dia memasuki pulau kecil dan menemukan gua yang gelap gulita. Menurut deskripsi tengkorak ini, perbendaharaan sekte hantu surgawi memiliki dua mutiara meledak raja hantu. Mereka cukup untuk melukai ahli raja binatang. Jika aku bisa mendapatkannya, aku mungkin memiliki kesempatan untuk membunuh Raja Penyumisterius. Melihat gua yang gelap gulita, Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ini juga alasan mengapa dia mengambil risiko untuk memasuki tempat ini. Mendengar suara ledakan konstan yang berasal dari pola formasi di belakangnya, Ye Chen Feng tidak ragu. Memegang batu bulan, dia memasuki gua hitam dan dengan cepat berjalan ke kedalaman gua untuk menemukan perbendaharaan. Gerbang tulang putih. Tidak ada bahaya di dalam gua. Ye Chen Feng mengikuti jalan gua yang berkelok-kelok dan mencapai ujungnya. Dia menemukan gerbang tulang putih setinggi 10 meter yang sepertinya terbuat dari tulang putih. Itu mengisolasi seluruh gua. Di kanan bawah gerbang tulang putih, ada alur besar. Ukuran alurnya sama dengan tengkorak di tangan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng meletakkan tengkorak itu di alur dan dengan lembut memutarnya. Gerbang tulang putih setinggi 10 meter mengeluarkan getaran besar dan perlahan terbuka. Udara dingin yang menusuk tulang dilepaskan dari gerbang tulang putih. Setelah gerbang tulang putih dibuka, Ye Chen Feng segera mengambil tengkorak itu dari alurnya. Tubuhnya melintas dan memasuki gerbang tulang putih. Dia menemukan bahwa di belakang gerbang tulang putih ada istana es yang terbuat dari es. Tidak ada harta karun di istana es ini. Hanya ada sebongka air berkilau yang mengapung di tengah istana es. Itu memancarkan aura dingin. Air Roh Sekte Hantu Surgawi sebenarnya memiliki sejenis air roh langit dan bumi di gudang harta karun mereka. Melihat tetesan air yang berkilau dan tembus cahaya, Ye Chen Feng segera menyadari bahwa itu sama dengan air roh es mendalam, sejenis air roh langit dan bumi. Namun, menilai dari auranya, kekuatan spiritual yang terkandung dalam bola air spiritual ini jauh di atas air spiritual dingin yang mendalam, dan kekuatannya juga lebih besar. Gemuruh Sementara Ye Chen Feng mengamati air roh dari jauh, pintu tulang putih besar itu perlahan tertutup. Suhu istana es turun dengan cepat, dan sejumlah besar udara dingin mengembun di tubuh Ye Chen Feng, membentuk lapisan es tipis. Desir Saat Ye Chen Feng melepaskan api roh hijau untuk mencairkan es di permukaan tubuhnya, air roh yang melayang di udara melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat seperti panah tajam. 600 ribu jin kekuatan, meledak. Air roh menyembur dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng segera meletus dengan kekuatan fisik yang mencengangkan, dan melontarkan pukulan kuat ke arah air roh. Kekuatan yang kuat dengan paksa mendorongnya kembali. Pedang bunuh instan. Cahaya pedang yang menyilaukan menyala saat pedang surgawi kesalahan titanik Ye Chen Feng melesat keluar dan menembus air roh seperti sambaran petir. Setelah melihat kekuatan serangan Ye Chen Feng yang menakutkan, air roh yang cerdas dengan cepat memadatkan tubuh rohnya dan menyerah untuk menyerang Ye Chen Feng. Itu dengan cepat terbang menuju sudut barat laut istana es, menembus dinding es yang tebal, dan menghilang. Merusak. Ketika Ye Chen Feng melihat air roh tiba-tiba melarikan diri, dia segera menjalin cahaya pedang yang tajam dan terus-menerus menyerang dinding es. Yang paling, paling. Setelah diserang oleh lampu pedang Ye Chen Feng, dinding es mulai retak, memperlihatkan celah yang sangat besar. Pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba datang dari pintu tulang putih yang tak tertembus. Raja Penyumistik menggunakan kekuatannya yang kuat untuk secara paksa merobek batasan di luar dan muncul di luar pintu tulang putih. Raja Penyumistik menyusul begitu cepat. Melihat pintu tulang putih yang bergetar hebat, Ye Chen Feng tidak ragu-ragu dan melewati celah besar. Dia mengikuti tangga yang menjulur ke bawah dan tiba di sebuah istana batu yang memancarkan aura sunyi dan sedih. Di tengah istana batu ini, ada pohon aneh yang seluruhnya berwarna putih. Batangnya seperti kerangka manusia dan tidak memiliki daun. Tingginya sekitar 5 meter dan memancarkan aura kematian yang pekat. Ini adalah pohon tulang putih giyok. Melihat pohon aneh di hadapannya, perkenalan gut eater langsung muncul di benaknya. Pohon Jade White Bone adalah pohon aneh yang dipelihara di tempat yang sangat berbahaya. Itu mengandung energi kematian yang sangat kuat dan akan tumbuh 1 meter setiap 2.000 tahun. Itu adalah salah satu pohon roh teratas di benua douhun dan sangat berbahaya. Aku tidak menyangka akan melihat pohon tulang putih giyok yang telah tumbuh selama lebih dari 10.000 tahun di sini. Perbendaharaan sekte hantu surgawi tidak hanya memiliki setetes air roh dunia, tetapi juga pohon tulang putih giyok yang bahkan lebih berharga. Ini sangat melebihi harapan Ye Chen Feng. Namun, pohon tulang putih giyok sangat berbahaya dan tidak mudah untuk menaklukkannya. Ye Chen Feng tidak sembarangan mendekatinya. Sebagai gantinya, dia memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk mendekati pohon tulang putih giyok. Ketika boneka pedang mendekati pohon tulang putih giyok, aura dingin yang menusuk tulang dilepaskan dari pohon tulang putih giyok dan menyegel tubuh boneka pedang dalam es. Itu setetes air roh. Itu sebenarnya bersembunyi di pohon tulang putih giyok dan pohon itu tidak menyerapnya. Dengan persepsi tajam Ye Chen Feng, dia mendeteksi aura rumpun air roh yang baru saja keluar dari pohon giyok tulang putih. Dia mengungkapkan ekspresi aneh. Dia terkejut bahwa pohon tulang putih giyok yang telah tumbuh selama lebih dari 10.000 tahun dan telah mengembangkan kecerdasan ini sebenarnya membiarkan air roh hidup di dalam tubuhnya dan tidak mengkonsumsinya sebagai makanan. Retakan. Energi yang kuat melonjak keluar dari tubuh boneka pedang dan menghancurkan segel es dari air roh. Itu terjalin menjadi cahaya pedang yang tajam dan menyerang pohon tulang putih giyok. Pohon jade white bone diserang oleh swat pupet dan permukaannya dipenuhi api. Serangan pedang swat pupet yang cukup untuk membunuh level 6 ahli mistik bissek hanya meninggalkan bekas pedang yang dangkal di permukaan pohon. Setelah diserang oleh boneka pedang, pohon tulang putih giyok yang cerdas segera mengeluarkan ratapan yang menusuk telinga. Mahkota pohon yang tampak terkondensasi dari sejumlah besar tulang putih tiba-tiba menekan dan mencambuk tubuh boneka pedang dengan keras. Setelah diserang oleh mahkota pohon tulang putih giyok, boneka pedang terpaksa mundur selangkah. Energi dalam tubuhnya juga telah menghabiskan beberapa ribu kristal jiwa kelas menengah. 180 ribu kristal jiwa kelas menengah dan 50 tulang kristal ajaib, gabung. Merasa bahwa tidak ada banyak energi yang tersisa di boneka pedang, Ye Chen Feng segera menggabungkan semua kristal jiwa kelas menengah dan 50 tulang kristal ajaib yang dia peroleh dari membunuh setan hitam ke dalam boneka pedang. Tiba-tiba, sejumlah besar demoniki meledak dari tubuh swat pupet. Untuk sesaat, demoniki bersiul dan demoniki memenuhi udara. Ki iblis yang dilepaskan oleh 50 tulang kristal ajaib diringkas menjadi wajah iblis ganas yang terus-menerus menyerang boneka pedang. Menghadapi serangan wajah iblis, boneka pedang tidak takut sama sekali dan terus menyerang pohon tulang putih giyok. Jangkauan serangan The Demonic Fest terlalu besar. Ketika menyerang boneka pedang, pohon tulang putih giyok juga terpengaruh dan sejumlah besar ki iblis terus-menerus merembes ke pohon tulang putih giyok. 247. Pohon tulang putih giyok, Demon Break. Sebuah suara yang dalam terdengar dari Jade White Bone Tree. Menghancurkan cahaya iblis dan wajah iblis yang ganas. Siapa yang ada di pohon tulang putih giyok? Mendengar suara aneh dari pohon tulang putih giyok, hati Ye Chen Feng kacau balau. Dia tidak menyangka akan ada jiwa yang begitu kuat yang tersembunyi di pohon tulang putih giyok. Siapa kamu? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Pohon Jade White Bone menghancurkan wajah iblis yang menakutkan itu. Wajah tua muncul dari Jade White Bone Tree, menatap Ye Chen Feng dengan niat membunuh. Bisakah kamu menjadi raja hantu dari sekte hantu surgawi? Anda tidak mati. Memikirkan harta karun sekte hantu surgawi, selain tengkorak di tangannya, hanya raja hantu dari sekte hantu surgawi yang mengetahuinya. Ye Chen Feng segera menebak identitas jiwa misterius di pohon tulang putih giyok. Kamu sangat pintar untuk menebak identitasku. Raja hantu dari sekte hantu surgawi berkata dengan suara yang dalam, namun, orang pintar biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Jika Anda bukan anggota dari sekte hantu surgawi, bunuh tanpa ampun. Saat dia berbicara, bayangan pucat diproyeksikan dari Jade White Bone Tree. Ribuan pola susunan muncul di aula batu, membentuk susunan menakutkan yang menyelimuti Ye Chen Feng. Boneka pedang, serang. Pembatasan aula batu diaktifkan. Ye Chen Feng menyerahkan palu raja zombie, yang beratnya lebih dari seratus ribu jin, kepada boneka pedang dan memerintahkannya untuk menyerang pohon tulang putih giyok dengan sekuat tenaga. Sementara itu, dia melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam susunan kuno yang diaktifkan untuk menyimpulkan pola susunan dan mencari kekurangan. Pergi ke neraka. Raja hantu meraung, dan sejumlah besar kekuatan pola formasi menyatu ke dalam pohon tulang putih giyok. Bayangan putih pucat dari pohon tumbuh jauh lebih besar, dan dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan, itu membombardir boneka roh pedang yang dengan cepat mendekat. Ledakan. Ledakan memekatkan telinga terdengar, kekuatan ledakan yang tak terbatas meledak di permukaan boneka pedang, dan kekuatan yang kuat memaksanya untuk mundur selangkah. Namun, tubuh SWAT PUPET tidak bisa dihancurkan. Butuh pukulan penuh dari jade white bone 3 tanpa menderita kerusakan apapun. Apa? Tubuh macam apa ini? Raja Hantu menemukan bahwa serangan kekuatan penuh jade white bone 3 tidak dapat melukai boneka pedang sedikitpun, dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Merusak. Menahan serangan jade white bone 3, SWAT PUPET dengan cepat membakar energi di tubuhnya, melepaskan kekuatan yang mengejutkan. Memegang palu mayat raja yang berat, ia menyerang pohon tulang putih giyok dengan sekuat tenaga. Mayat raja palu, yang beratnya lebih dari 100 ribu kilogram, mengguncang pohon tulang putih giyok dengan keras, dan retakan dengan cepat menyebar ke segala arah. Formasi mata air kuning tulang putih, bunuh. Pohon tulang putih giyok tidak dapat melukai boneka pedang sedikitpun. Raja Hantu segera mengaktifkan susunan kuno untuk membunuh Ye Chen Feng. Ying. Pola serangan arai mata air kuning tulang putih menyerang. Ye Chen Feng memanggil Raja Naga Darah Berkepala 2 tanpa ragu-ragu. Naga yang menakutkan itu mungkin mengguncang langit dan bumi, sangat meningkatkan kekuatannya. Pembunuh Iblis. Setelah bergabung dengan Raja Naga Darah Berkepala 2, kekuatan Ye Chen Feng melonjak ke tingkat ke-6 dari alam Grandmaster Mystic Beast. Kekuatan 300 ribu kilogram dan kekuatan pedang sempurna terjalin dalam pedang surgawi kesalahan raksasa. Pedang pembunuh Iblis ditembakkan dan menyambut serangan pola larik yang turun dari langit. Boom, boom, boom. Serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar. Pola serangan yang jatuh dari langit terus-menerus dihancurkan oleh pedang pembunuh Iblis, dan seluruh ruang olah batu menjadi kacau. Bentuk jiwa binatang. Ye Chen Feng tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Penyu Hitam untuk mendobrak gerbang tulang putih dan memasuki tempat ini. Tanpa penundaan, dia langsung berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Sepetak besar sisik naga berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya, dan kata, Raja, muncul di dahinya. Kekuatannya melonjak lagi, dan dia sangat dekat dengan tingkat pertama dari Raja Binatang Penentang. Bentuk jiwa binatang buas, kamu adalah ahli tingkat kaisar. Raja hantu, yang mengendalikan pohon tulang putih giok untuk menyerang boneka pedang, melihat adegan Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk jiwa binatang buas, dan mengungkapkan ekspresi ketakutan. Tidak, kamu bukan ahli tingkat kaisar. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan super dari ahli tingkat kaisar? Ketika kekuatan Ye Chen Feng melonjak hingga batasnya, Raja Hantu merasakan bahwa auranya jauh lebih menakutkan daripada aura ahli tingkat kaisar. Mata keruh Raja Hantu menembakkan cahaya yang membakar, dan pikiran untuk melahap jiwanya dan menduduki tubuhnya muncul di benaknya. Kau tidak pantas tahu siapa aku. Dengan itu, Ye Chen Feng mengaktifkan teknik delapan saasura dan memadatkan lingkaran cahaya pembunuhan, yang langsung menggandakan kekuatan serangannya. Huh, aku master di sini. Tidak peduli seberapa kuat kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Mata Raja Hantu bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Sambil mengendalikan pohon tulang putih giok untuk menyerang boneka pedang, dia juga mengaktifkan formasi dunia bawah tulang putih untuk menyerang Ye Chen Feng. Pola susunan yang menutupi langit meledak, dan suara pedang yang menusuk telinga dilepaskan dari pedang surgawi gerbang raksasa. Cahaya pedang yang menakutkan menyembur keluar, dan bercampur dengan kekuatan Raja Naga Darah, itu menghasilkan kekuatan penghancur. C. Serangan formasi dunia bawah tulang putih dicabik-cabik oleh pedang habis-habisan Ye Chen Feng. Cahaya pedang yang menakutkan menembus formasi dunia bawah tulang putih, dan sejumlah besar halo energi meledak di permukaan formasi. 10.000 kristal jiwa kelas menengah, bakar. Sementara Ye Chen Feng menyerang formasi mata air kuning tulang putih dengan sekuat tenaga, boneka roh pedang membakar 10.000 kristal jiwa kelas menengah dan melepaskan energi yang dapat mengguncang langit dan bumi. Semua energi ini dituangkan ke dalam zombie King Hammer, menghancurkan bayangan pohon tulang putih yang menyerang dengan sekuat tenaga, dan membombardir pohon giyok tulang putih. 7. Pedang Penghakiman, Dingin Ekstrim Saat boneka pedang membakar kristal jiwanya untuk menyerang, aura pedang yang sempurna keluar dari tubuh Ye Chen Feng, menyimpulkan kekuatan dao besar, dan berubah menjadi cahaya pedang dingin ekstrim, yang membombardir pohon tulang putih giyok. Retakan. Setelah menerima serangan destruktif berturut-turut dari Ye Chen Feng dan boneka pedang, permukaan keras pohon tulang putih giyok retak, mengungkapkan jiwa raja hantu yang tersembunyi di pohon. Jimat Jarum Emas Transformasi Bayangan, Serang Setelah jade white bone tri retak, Ye Chen Feng segera mengeluarkan 5 Jimat Jarum Emas Transformasi Bayangan yang tersisa dan meledakannya, mengubahnya menjadi ribuan jarum emas yang menyerang roh jiwa raja hantu. Roh jiwa raja hantu mungkin menakutkan, tetapi jimat jarum emas pengubah bayangan sangat berbahaya bagi roh jiwa. Setelah diserang oleh 5 Jimat Jarum Emas Transformasi Bayangan pada saat yang sama, roh jiwa raja hantu penuh dengan lubang. Bocah tercelah, aku pasti akan membunuhmu. Dengan roh jiwanya terluka parah, raja hantu meraung marah dan mengendalikan seluruh formasi dunia. bawah tulang putih untuk berputar. Angin dingin tak berujung menyebar, dan ribuan pola susunan serangan turun pada saat yang sama, menekan Ye Chen Feng dan boneka pedang. Air roh dingin kuno, matikan. Saat serangan Ye Chen Feng ditekan, raja hantu segera mengendalikan air roh dingin kuno untuk melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng. Desir. Ada suara yang menusuk telinga saat air roh dingin kuno menembus sisik naga darah Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega dan menembus tubuhnya. Meledak. Raja hantu meraung dan ingin meledakan air roh dingin kuno untuk membunuh Ye Chen Feng. Namun, pada saat ini, Chaos Divine Wood melepaskan cahaya melahap yang kuat, dan ribuan akar hijau langsung melilit air roh dingin kuno tidak memberinya kesempatan untuk meledak sendiri. Melahap. 248. Kamu, apa yang ada di tubuhmu? Raja hantu merasakan bahwa tidak hanya air roh frost kuno gagal untuk menghancurkan diri sendiri, tetapi juga kehilangan hubungannya dengan itu. Apakah kamu ingin tahu? Masuk dan lihatlah. Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa di jiwanya dan kayu kekacauan ilahi di tubuhnya. Dia tidak takut raja hantu mengambil alih tubuhnya. Berat, aku akan membunuhmu hari ini. Raja hantu menyadari bahwa Ye Chen Feng menyembunyikan banyak rahasia. Jika bisa mendapatkannya, mungkin bisa mengubah nasibnya. Huff. Raja hantu membakar jiwanya dan mengendalikan susunan mata air kuning tulang putih untuk menyatu dengan pohon tulang putih giok. Itu meningkatkan kekuatan pohon tulang putih giok hingga batas tertinggi, memberi Ye Chen Feng banyak tekanan. Raja hantu, kamu bukan satu-satunya yang memiliki kayu surgawi. Saat kekuatan Jade White Bonestri meningkat secara eksponensial, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood di dalam hatinya yang baru saja melahap air beku roh kuno. Meskipun Jade White Bonestri telah tumbuh selama lebih dari 10 ribu tahun dan hanya sebagian kecil dari Chaos Divine Wood, kekuatan Chaos Divine Wood bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Jade White Bonestri. Apa, kayu jenis apa ini? Jiwa raja hantu telah menyatu dengan pohon tulang putih giok. Saat merasakan aura Chaos Divine Wood, ia segera merasakan bahaya. Chaos Force, hancurkan. Ye Chen Feng tidak peduli dengan raja hantu. Dia memanggil dua helai tipis Chaos Force yang telah dipelihara oleh Chaos Divine Wood pada tahap awal dan membombardir pohon Jade White Bonestri. Kekuatan kekacauan yang menakutkan secara langsung menghancurkan pohon tulang putih giok dan melukai jiwa raja hantu dengan parah. Chaos Divine Wood, makanlah. Kekuatan kekacauan primal membuat lubang besar di pohon tulang putih giok. Ye Chen Feng segera mengendalikan primal Chaos Divine Wood untuk terbang ke Jade White Bonestri. Itu memadatkan sejumlah besar helai hijau yang meresap ke dalam pohon tulang putih giok dan dengan gila melahap energi spiritual yang dikandungnya. Berhenti, berhenti sekarang. Merasakan energi spiritual di pohon tulang putih giok dengan cepat menipis, raja hantu segera panik. Dia meraung pada Ye Chen Feng, jika kamu bersedia melepaskanku, aku akan memberikan segalanya untukmu di sini. Setelah aku menghancurkanmu, semua yang ada di sini akan menjadi milikku. Kamu tidak perlu menyuruhku pergi. Bibir Ye Chen Feng membentuk senyum dingin. Jangan paksa aku. Jika kamu memaksaku, aku akan membawamu bersamaku. Raja hantu merasakan bahwa seperlima dari energi spiritual pohon giok tulang putih telah dilahap oleh Chaos Divine Wood. Mati bersama. Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi. Ye Chen Feng tetap tidak tergerak dan mencibir. Kau memaksaku melakukan ini. Formasi mata air kuning tulang putih meledak. Ketika raja hantu melihat bahwa Ye Chen Feng tidak akan membiarkannya pergi, dia mengambil keputusan dan meledakan formasi mata air kuning tulang putih. Kekuatan destruktif melonjak ke arah Ye Chen Feng seperti gelombang pasang, ingin membunuhnya. Boneka pedang, blokir. Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memerintahkan boneka pedang untuk memblokir di depannya. Dia menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk memblokir ledakan formasi mata air kuning tulang putih. Suara apa itu? Raja penyumistik, yang terus-menerus menyerang gerbang tulang putih dengan dua kapak raksasa seberat puluhan ribu pound, terkejut saat mendengar ledakan keras yang berasal dari gerbang tulang putih. Dia dengan cepat meningkatkan kekuatan serangannya, ingin menerobos gerbang tulang putih secepat mungkin sehingga dia bisa masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Pergi ke neraka. Ledakan formasi mata air kuning tulang putih diblokir oleh boneka pedang. Raja hantu segera meninggalkan pohon tulang putih giyok yang sepenuhnya ditahan oleh Chaos Divine Wood. Dia terbang menuju Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat jiwa raja hantu terbang ke arahnya, Ye Chen Feng tidak bereaksi. Dia membiarkan raja hantu menerobos pertahanan jiwanya dan memasuki otaknya. Otak pemakan dewa, makanlah. Saat jiwa raja hantu memasuki otak Ye Chen Feng, otak pemakan dewa muncul. Itu membentuk pusaran melahap yang menakutkan di benak Ye Chen Feng dan melahap jiwa raja hantu. Tidak. Raja hantu tidak pernah bermimpi bahwa pikiran Ye Chen Feng akan memiliki otak pemakan dewa yang dapat menekan jiwa. Dia langsung ketakutan dan berjuang keras. Namun, kekuatan melahap yang dilepaskan oleh otak pemakan dewa bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Dalam sekejap mata, jiwa raja hantu tercabik-cabik oleh pusaran yang melahap. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan diri sendiri. Tolong, tolong biarkan aku pergi. Selama kamu melepaskanku, aku bersedia mengakuimu sebagai tuanku. Kesadaran raja hantu menjadi semakin kabur. Dia terus memohon Ye Chen Feng untuk membiarkannya pergi. Namun, Ye Chen Feng tidak tergerak oleh permohonan raja hantu. Segera, pusaran yang melahap mencabik-cabik jiwa raja hantu dan melahapnya sepenuhnya. Setelah melahap jiwa raja hantu, otak pemakan dewa membelah sejumlah besar sel otak dan secara bertahap membentuk bentuk embryo dari otak pemakan dewa. Tanpa jiwa raja hantu, pohon tulang putih giyok benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan. Segera, itu benar-benar dimakan oleh Chaos Divine Wood dan berubah menjadi abu yang memenuhi langit. Setelah melahap air roh es kuno dan pohon tulang putih giyok, energi yang terkandung dalam kayu dewa kekacauan meningkat dengan cepat. Empat helai kekuatan kacau lahir dari tubuh pohon. Lebih penting lagi, setelah melahap jade White Bound Tree, kuncup lima warna keluar dari Chaos Divine Wood. Kayu dewa kekacauan telah tumbuh. Menemukan kuncup lima warna yang tumbuh dari Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Semakin kuat Chaos Divine Wood, semakin kuat kekuatannya. Ketika Chaos Divine Wood kembali ke tubuh Ye Chen Feng, itu segera mengintegrasikan sejumlah besar kekuatan spiritual murni ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang melonjak itu seperti gelombang pasang yang langsung mengalir ke seluruh tubuhnya, dengan cepat meningkatkan kekuatan jiwa Ye Chen Feng. Dalam sekejap, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya hampir meluap. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam Raja Naga Darah Berkepala Dua juga telah mencapai batas wilayahnya. Boneka pedang, lindungi aku. Terobosan sudah dekat. Ye Chen Feng segera memerintahkan SWAT Puppet untuk melindunginya sementara dia duduk bersila di tempat, bersiap untuk menerobos ke peringkat satu Realm Mystic Beast Ancestor. Begitu dia bisa menerobos ke alam leluhur binatang mistik peringkat satu, ditambah dengan empat helai kekuatan kacau yang dihasilkan oleh Chaos Divine Wood, bahkan jika dia tidak dapat menemukan manik meledak Raja Hantu, dia yakin bahwa dia bisa membunuhnya. Mystic Turtle King dan menjarah inti monsternya. Di bawah bimbingan taktik pemakan jiwa, kekuatan spiritual yang menakutkan terus beredar di tubuh Ye Chen Feng. Ranahnya sendiri juga meningkat pesat. Jika orang biasa menyerap kekuatan spiritual tak berujung yang dilepaskan oleh Chaos Divine Wood, tubuh mereka pasti sudah lama meledak. Namun, fondasi kultivasi Ye Chen Feng kokoh, dan tubuhnya kuat. Dia benar-benar bisa menahan kekuatan spiritual yang melonjak di tubuhnya. Selain itu, dia telah mengolah perisai ilahi 6 meridian ke alam ke-6. Tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Sudah ada sangat sedikit kotoran di tubuhnya. Ketika dia menerobos ke peringkat satu Mystic Beast Ancestor Realm, hampir tidak ada kotoran di tubuhnya. Melihat bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan jiwa, Raja Nagadara Berkepala Dua telah mencapai batas wilayahnya dan menerobos ke alam leluhur binatang Mystic peringkat satu dengan cara yang paling sempurna. Tiba-tiba terdengar ledakan yang memekakkan telinga. Raja Penyumistik, yang memegang dua kapak, akhirnya menghancurkan pintu tulang putih yang kokoh dan mendobrak aulah batu yang telah lama berubah menjadi reruntuhan. Dia melihat Ye Chen Feng, yang menerobos ke alam leluhur binatang Mystic. Ye Chen Feng, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. 249. Aura pembunuh Black Tortoise King melonjak saat menyerang. Boneka Roh Pedang segera membakar 20 tulang kristal iblis, meletus dengan aura iblis yang mengejutkan. Memegang palu mayat raja yang beratnya lebih dari 10.000 jin, itu diblokir di depan Ye Chen Feng dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Kura-Kura Hitam. Minggir. Raja Penyu Hitam, yang dalam bentuk tempur, meraung. Tombak perak terbang keluar dari mulutnya dan menusuk dada boneka pedang seperti naga perak, mencoba memaksanya mundur. Namun, boneka pedang membakar 20 tulang kristal ajaib sekaligus, dan kekuatan yang ditimbulkannya sangat mengerikan. Itu menahan serangan tombak penuh Raja Penyu Hitam, tidak memberinya kesempatan untuk menyerang Ye Chen Feng. Grandmaster Mystic Beast tingkat pertama, terobosan. Pada saat kritis, kekuatan jiwa dalam tubuh Ye Chen Feng akhirnya mencapai level meluap. Binatang spiritualnya, Raja Naga Darah Berkepala Dua, juga mencapai batas kekuatan jiwa. Itu langsung menembus kemacetan dan secara alami menerobos ke alam Grandmaster Mystic Beast tingkat pertama. Aku akhirnya menerobos. Pada saat terobosan, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan Raja Naga Darah Berkepala Dua menjadi semakin menakutkan. Raja Penyu Hitam, aku harus membunuhmu hari ini. Ye Chen Feng, yang kekuatannya telah meningkat pesat, bangkit dari tanah. Binatang spiritualnya, Raja Naga Darah Berkepala Dua, muncul dari tubuhnya dan meraung keras ke arah Raja Penyu Hitam. Kekuatan Naga yang menakutkan menakuti Raja Penyu Hitam. Meskipun Raja Penyu Hitam mencium rasa bahaya yang kuat dari Ye Chen Feng, kesempatan pada Ye Chen Feng menariknya seperti racun, jadi ia memutuskan untuk mengambil risiko dan mengambil risiko untuk membunuh Ye Chen Feng. Inti Monster, Bakar Untuk akhirnya membunuh Ye Chen Feng, Raja Penyu Hitam membakar sepersepuluh dari kekuatan inti monster sekaligus. Gelombang kekuatan monster yang membuat Ye Chen Feng merasa tercekik terpancar dari tubuhnya yang besar. Kekuatan Kacau, Hancurkan Ketika Raja Penyu Hitam membakar inti monsternya dan kekuatannya meroket, kekuatan kekacauan berbulu terbang keluar, menerobos pertahanan tubuh Raja Penyu Hitam, merusak meridiannya, dan meledakkan lubang besar di tubuhnya. Tubuh Black Turtle King tiba-tiba terluka parah. Kekuatan Iblis Black Turtle King tiba-tiba menjadi kacau. Itu sangat ketakutan sehingga berhenti membakar inti iblisnya dan menstabilkan kekuatan iblis di tubuhnya. A benda apa itu barusan? Raja Penyu Hitam paling percaya diri dengan pertahanan tubuhnya. Normal level 2 Deviant Beast Kings akan mengalami kesulitan menembus pertahanannya, tetapi energi kekacauan Ye Chen Feng telah dengan mudah menembus tubuhnya. Dia terlihat seperti baru saja melihat hantu. Energi kekacauan, terus serang. Untuk membunuh Raja Kura-Kura Hitam, Ye Chen Feng menembakkan seuntai pasukan kekacauan lainnya. Itu merobek ruang dan terbang menuju Raja Kura-Kura Hitam, yang ekspresinya sangat berubah. Pasukan Chaotic Terbang, Black Turtle King buru-buru mengendalikan cangkang Kura-Kura yang paling keras untuk diblokir di depannya, memblokir serangan Chaotic Force. Uuuuh! Dengan suara menusuk, Chaotic Force berbulu mengabaikan cangkang Black Turtle King dan langsung menembus tubuhnya. Itu meledakan lubang berdarah lain di tubuh kolosalnya, melukai tubuhnya dengan parah. Mengaum! Kamu bajingan! Raja ini pasti akan mencabik-cabikmu! Raja Kura-Kura Hitam, yang tubuhnya terluka parah dan kekuatannya sangat terpengaruh, jatuh ke dalam kegilaan. Energi iblis yang menggelinding dan petir spiritual ungu melonjak ke tombak perak, menjalin menjadi garis-garis cahaya tombak petir ungu seperti ular, menusuk ke arah Ye Chen Feng. Sama seperti tubuh Ye Chen Feng akan ditusuk oleh cahaya tombak petir ungu Raja Penyu Hitam, boneka roh pedang muncul tepat waktu dan diblokir di depan Ye Chen Feng, membantunya membubarkan serangan. Menggunakan perlindungan suat pupet, Ye Chen Feng melambung ke langit. Selater halo diproyeksikan di belakangnya, menggandakan kekuatan serangannya. Aura pedangnya yang sempurna dengan cepat menyimpulkan kekuatan Grendao. Tujuh pedang penghakiman, sangat dingin. Ye Chen Feng meraung. Kekuatan Grendao berubah menjadi aura pedang dingin ekstrim. Seperti meteor, ia menembus langit yang luas dan membombardir tubuh Raja Kura-Kura Hitam yang terluka parah. Kecepatan reaksinya sangat terpengaruh, dan tertiup angin. Pecahan berdarah dari jeroannya dimuntahkan dari mulutnya. Dengan luka yang semakin parah, Black Tortoise King memiliki niat untuk mundur. Direncanakan untuk memaksa Ye Chen Feng kembali dan melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu. Ketika pulih di masa depan, perlahan-lahan akan menyelesaikan skor dengan Ye Chen Feng. Petir ungu ekstrim, hancurkan semuanya. Black Tortoise King membuka mulutnya, dan ekstrim Purple Lightning ditembakkan. Itu berubah menjadi petir dahsyat yang tak ada habisnya di depan Ye Chen Feng, ingin memaksanya kembali. Bentuk jiwa binatang. Menghadapi serangan petir ungu ekstrim, Ye Chen Feng segera berubah menjadi bentuk pertempuran, terkuatnya. Meminjam kekuatan defensif dari Blood Dragon Skale, dia menghadapi pukulan mematikan ekstrim Purple Lightning. Merusak. Ye Chen Feng menebas dengan pedangnya. Pedang surgawi kesalahan raksasa yang diisi dengan 600 ribu pon kekuatan merobek petir ungu ekstrim yang ganas. Pusaran air dan api. Air dingin yang mendalam dan api roh hijau menyembur keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran air dan api yang melahap tubuh terluka Raja Kura-Kura Hitam. Ketika Raja Kura-Kura Hitam mengandalkan kekuatannya untuk merobek pusaran air dan api, Ye Chen Feng dan boneka pedang menyerangnya satu demi satu. Mereka menyerang tubuhnya dengan seluruh kekuatan mereka, menyeperburuk luka-lukanya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk aliran darah di bawah tubuh Black Tortoise King. Kamu Chen Feng, Raja ini akan mengingat permusuhan ini. Lain kali, Raja ini pasti akan mengembalikannya 10 kali lipat. Dengan luka-lukanya yang semakin parah, Raja Kura-Kura Hitam tahu bahwa jika dia tidak meninggalkan tempat ini sekarang, itu akan sangat berbahaya. Setelah meninggalkan kata-kata ini, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar. Raja Kura-Kura Hitam, apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi hari ini? Ye Chen Feng mencibir dan memerintahkan boneka pedang untuk menggunakan semua kekuatannya untuk menghentikan Raja Kura-Kura Hitam. Itu mengandalkan pertahanannya yang tak terkalahkan untuk memperlambat kecepatan pelarian Black Tortoise King. Adapun dirinya sendiri, dia menggunakan pedang titanik untuk terus menyerang luka parah Raja Kura-Kura Hitam, menghancurkan vitalitasnya. Setelah berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya, kekuatan serangan Ye Chen Feng sangat dekat dengan Raja Binatang terbalik level 1, menyebabkan luka fatal pada Raja Kura-Kura Hitam. Setelah serangkaian serangan sengit, tubuh besar Black Tortoise King menjadi berantakan. Cedera parah di tubuhnya menyebabkan dia hanya bisa menggunakan sekitar 30% dari kekuatannya. Itu bukan lagi ancaman bagi Ye Chen Feng dalam bentuk jiwa binatang buasnya. Pembunuhan bintang, pembantaian, sisa darah. Ye Chen Feng berulang kali menggunakan tiga jurus pertama dari empat gaya pembantaian, dan bersama dengan boneka pedang, mereka menyerang Raja Kura-Kura Hitam dan memaksanya mundur. Karena lukanya yang parah, Black Tortoise King tidak bisa lagi mempertahankan bentuk pertarungan terkuatnya dan kembali ke bentuk aslinya. Black Tortoise King, momentummu sudah hilang. Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia lagi. Melihat Raja Kura-Kura Hitam yang berdarah dan sangat lemah, Ye Chen Feng menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dia ingin membunuhnya sekaligus. Vitalitas Raja Kura-Kura Hitam semakin lemah. Organ dalamnya tercabik-cabik oleh serangan sengit Ye Chen Feng, dan kesadarannya semakin kabur. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya ia membayangkan bahwa ia akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Kekuatan hidupnya dihancurkan oleh manusia yang sangat lemah di matanya. Bajingan, mati bersamaku. Mengetahui bahwa vitalitasnya telah hilang, Raja Kura-Kura Hitam meraung dan hendak meledakkan inti binatang buasnya dan binasa bersama Ye Chen Feng. Kamu ingin meledakkan diri? Tidak semudah itu. Saat Black Tortoise King meledakkan diri, dua garis terakhir dari Primal Chaos Force yang dipupuk oleh Primal Chaos Divine Wood terbang dengan kecepatan yang sulit dilihat oleh mata telanjang, menembak ke arah kepala Black Tortoise King. Karena cederanya yang parah, kecepatan reaksi Raja Kura-Kura Hitam sangat terpengaruh, dan ia tidak dapat menghindari dua pukulan dari kekuatan kekacauan Primal. Boom, boom, dua suara keras. Kepala Raja Kura-Kura Hitam terus-menerus diserang oleh kekuatan kekacauan Primal, dan jiwanya juga terkoyak oleh dua garis kekuatan kekacauan Primal. Peng, dengan suara, tubuh besar Black Tortoise King jatuh ke tanah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari lubang di kepalanya seperti air mancur, langsung menyatu menjadi sungai darah. 250. Viu, aku akhirnya membunuh Raja Penyu Misterius. Ye Chen Feng menghela nafas lega saat dia melihat mayat Raja Penyu Misterius yang tergeletak di genangan darah. Untuk membunuh Raja Penyu Misterius, boneka pedang telah menggunakan hampir semua energinya, dan dia hampir tidak tahan dengan konsumsi yang tinggi. Primal Chaos Divine Wood, habisi guntur ungu. Ye Chen Feng menggunakan Titanic Vault Heavenly Sword dan membelah tubuh Raja Penyu Hitam. Dia memanggil Chaos Divine Wood dan mengendalikannya untuk melahap guntur ungu di dalam tubuh Kura-Kura. Dengan kematian Raja Penyu Misterius, guntur ungu telah menjadi objek tanpa pemilik. Ditambah dengan penindasan penuh Primal Chaos Divine Wood, Purple Thunder yang mengamuk dengan cepat dilahap oleh Primal Chaos Divine Wood. Setelah melahap Purple Spirit Lightning, Ye Chen Feng segera menggali Yao Kor dan jantung Mystic Turtle King. Dia juga memotong cangkang Kura-Kura yang bahkan Raja yang tiada taranya tidak akan bisa menembusnya. Dia juga memasukkan alat bumi di dalam tubuhnya ke dalam cincin Yin dan yang miliknya. Air Roh Beku Yang Mendalam Air Roh Beku Kuno, Sekering Setelah membedah tubuh Misterius Turtle King, Ye Chen Feng segera mengendalikan Primal Chaos Divine Wood untuk memadukan dua air roh. Meskipun ini adalah langkah yang berani dan sulit, dengan bantuan Primal Chaos Divine Wood, kedua air roh perlahan menyatu. Setelah sekitar satu hari, kedua air roh telah benar-benar menyatu, membentuk es seperti kristal di dalam kayu Dewa Primal Chaos. Energi spiritual yang terkandung di dalam es ini jauh melampaui air roh langit dan bumi, sangat dekat dengan tingkat air surgawi. Melihat es yang kuat di dalam Primal Chaos Divine Wood, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis, Aku akan memanggilmu Ancient Frost Spirit Ice mulai sekarang. Setelah menyimpan Primal Chaos Divine Wood, kekuatan Ye Chen Feng meningkat lagi. Pada saat ini, Ye Chen Feng merasa bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkan peringkat satu raja binatang penentang, dia seharusnya bisa melakukan perlawanan. Aku ingin tahu berapa banyak harta yang tersisa di sini. Karena Raja Hantu bersembunyi di harta karun, Ye Chen Feng tidak memiliki banyak harapan untuk tempat ini. Ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat dan menutupi aula batu yang hancur, dia menemukan cincin yin dan yang direruntuhan. Selain itu, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Iya, ini mutiara meledak Raja Hantu. Ye Chen Feng secara paksa membuka batasan pada cincin itu. Ketika dia memeriksa harta di dalamnya, dia menemukan dua mutiara meledak Raja Hantu yang sangat berharga. Terlepas dari mutiara ledakan Raja Hantu, yang cukup untuk melukai Raja tanpa tanding, Ye Chen Feng juga telah memperoleh 10 rumput petir langit, 11 inti jiwa kelas bumi, dan sejumlah besar kristal jiwa. Meskipun ada lebih dari 100 juta kristal jiwa di cincin interspatial, hampir semuanya adalah kristal jiwa tingkat rendah. Hanya ada 130 ribu kristal jiwa kelas menengah, yang digabungkan Ye Chen Feng ke dalam boneka pedang. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Nichang. Apakah dia kembali ke Pulau Bintang Tiga? Ye Chen Feng sangat mengkhawatirkan keselamatan Yue Nichang. Tanpa membuang waktu, dia dengan cepat meninggalkan reruntuhan perbendaharaan Sekte Hantu Surgawi dan bergegas kembali ke aliansi Pedagang Tinta Kuno di Pulau Bintang Tiga. Sementara Ye Chen Feng bergegas ke aliansi Pedagang Tinta Kuno, aliansi Pedagang Tinta Kuno berada dalam bahaya besar. Aliansi Master Sing Wudao dari aliansi Pedagang Bintang Surgawi dan Master Aliansi Pedagang Awan Soliter, Gu Danyun telah menerima jimat transmisi dari Sing Yun dan Gu Tian Sing, jadi mereka segera memimpin para ahli mereka ke aliansi Pedagang Tinta Kuno. Mereka ingin mengalahkan aliansi Pedagang Tinta Kuno dalam satu gerakan, melahap wilayahnya, dan membagi kekayaannya. Grand Elder, apa yang harus kita lakukan? Mo Yuan menyaksikan formasi susunan kuno bergetar hebat di bawah serangan itu. Kekhawatiran mendalam muncul di wajahnya. Aliansi Pedagang Bintang Surgawi dan aliansi Pedagang Awan Soliter tiba-tiba menyerang kita. Sesuatu pasti telah terjadi pada dua orang yang Anda undang. Jika tidak, mereka tidak akan berani menyerang kita. Grand Elder Mukgu, yang sudah pulih dari lukanya, berkata dengan ekspresi muram. Sesuatu terjadi pada Cheng Feng. Itu tidak akan terjadi. Saya yakin Chen Feng akan baik-baik saja. Memikirkan penampilan Ye Chen Feng yang menantang surga dan rahasia besar yang dia sembunyikan, Mo Yuan menggigit bibirnya yang pucat dan berkata. Saya akui bakat dan kekuatan pemuda itu menakutkan, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, dapatkah dia lebih kuat dari Raja Penyu Hitam dan Setan Hitam. Gua bawa air sangat berbahaya. Dengan kekuatannya, hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Kita harus memikirkan bagaimana melewati krisis ini. Jika kita tidak bisa melewati ini, aliansi pedagang tinta kuno kita akan terancam dimusnahkan. Wajah Mukgu muram. Grand Elder, apakah Anda punya ide bagus? Penatua Mei melirik Mo Yuan yang pucat dan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia bertanya. Wajahnya tanpa darah. Mukgu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku akan keluar dan bernegosiasi dengan mereka. Jika permintaan mereka tidak terlalu berlebihan, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyetujuinya. Baiklah, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Penatua Mei menghela nafas tak berdaya. Aliansi pedagang tinta kuno telah mengalami perubahan besar, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Itu tidak dapat mengintimidasi dua aliansi pedagang lainnya. Tak berdaya, Mukgu meninggalkan formasi kuno sendirian untuk bernegosiasi dengan Xing Wu Dao dan Gu Da Nyun. Elder Mei, apakah menurutmu sesuatu benar-benar terjadi pada Cheng Feng? Hati Mo Yuan berantakan, dan matanya dipenuhi air mata. Dia dengan lembut meraih lengan tetua Mei, tidak dapat menerima kenyataan bahwa sesuatu telah terjadi pada Ye Chen Feng. Ah iya, saya pikir kedua aliansi pedagang pasti telah menerima berita bahwa Ye Chen Feng dan yang lainnya telah mengalami kecelakaan. Penatua Mei dengan lembut memeluk Mo Yuan dan berkata dengan suara lembut. Sesuatu telah terjadi, sesuatu telah benar-benar terjadi. Mo Yuan menggigit bibirnya, kata-kata tetua Mei terus bergema di telinganya. Dua baris air mata mengalir dari sudut matanya, menodai wajahnya yang cantik. Yu Yan, Ye Chen Feng itu bukan milik kita. Jangan terlalu sedih, pikirkan tentang bagaimana melewati krisis ini. Penatua Mei dengan lembut menepuk kepala Mo Yuan, menghiburnya. Sekitar setengah jam kemudian, Mukgu tersandung kembali ke formasi kuno dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Grand Elder, kamu terluka. Tetua Mei menemukan bahwa luka Mukgu berat, dan napasnya kacau. Dia segera pergi untuk menyambutnya. Saya baik-baik saja. Mukgu menarik napas dalam-dalam, menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Kulitnya suram. Grand Elder, apa yang mereka katakan? Mo Yuan tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menjadi sentimental. Dia dengan paksa menekan kesedihan di hatinya dan bertanya. Kedua aliansi pedagang ingin mencaplok aliansi pedagang tinta kuno saya. Jika kita tidak setuju, mereka akan membasu tempat ini dengan darah. Mukgu berkata dengan suara rendah. Tidak mungkin. Aku tidak akan setuju bahkan jika aku mati. Mo Yuan mengepalkan tinjunya, ekspresi tegas di wajahnya yang cantik saat dia menolak. Grand Elder, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Penatua Mei bertanya, dia tahu bahwa dengan kekuatan aliansi pedagang tinta kuno saat ini, mereka tidak bisa bersaing dengan dua aliansi pedagang. Tidak, Mukgu menggelengkan kepalanya, berkata tanpa daya. Grand Elder, jika kita memaksa keluar, menurutmu apa peluang kita? Mo Yuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Singgu Dao dan Gu Danyun adalah master sekte binatang mendalam tingkat kedua. Kedua aliansi pedagang tidak kekurangan master. Dengan kekuatan aliansi pedagang tinta kuno saya, kami hanya memiliki peluang 10% untuk pecah. Selain itu, korban akan menjadi bencana. Mukgu berkata dengan suara rendah. 10% peluang. Mata Mo Yuan bersinar dengan cahaya tegas. Dia berkata, tidak peduli apa, kita tidak bisa duduk di sini dan menunggu kematian. Warisan ribuan tahun aliansi pedagang tinta saya tidak dapat diambil oleh mereka. Terima kasih.